Pada exercise 5 kita menemukan 5 soal long conversation Sekarang kalau kita perhatikan terlebih dahulu Soal nomor 1 ada kata attend a football game alone Berarti mendatangi pertandingan sepak bola sendiri Kalau yang B go to berarti pergi ke acara olahraga Kalau yang C makan di cafe dan belajar Atau D menonton pertunjukan Nah kalau diawali dengan kata kerja seperti ini Bisa dipastikan nanti pertanyaannya akan dimulai dengan kata what Kita guess dulu ya kita tebak dulu Kemudian yang nomor 2 it's the final game of the season Berarti ini adalah pertandingan final musim ini Atau yang B it's better than the drama department's play Jadi ini lebih bagus deh Daripada pertunjukan drama Fakultas drama Terus kemudian yang C it's a very important game Ini adalah pertandingan yang sangat penting Atau yang D it's close Dekat dengan cafe Berarti dari sini bisa ditebak bahwa pertanyaannya juga akan dimulai dengan kata what Oke Lanjut yang ketiga At the cafeteria At the music department At the campus At the drama department Bisa dipastikan ini menanyakan tentang lokasi Berarti kita tahu pertanyaannya akan dimulai dengan kata where Di susul soal nomor 4 ada kata a play A game A study group meeting Dinner in the cafeteria Ada pertunjukan Pertandingan Belajar Kelompok Terus kemudian makan malam Nah ini juga pertanyaannya seputar tentang what Apa Dan yang terakhir disini ada waktu Saturday night After dinner In the cafeteria Sunday afternoon Maybe next weekend Nah disini juga sama ya Ini menunjukkan kapan Berarti kita sudah identifikasi Karena nanti ketika ujian Opsi itu langsung muncul semua Kalau bisa dipahami dulu Karena audionya cukup panjang Jadi kita hanya sekali putar Langsung bisa di Rekam dalam Mental Jadi dalam otak langsung diingat Oh ini Insya Allah ini deh jawabannya Kemungkinan ini deh Karena kita belum mendengar Pertanyaannya Tapi kita sudah prediksikan Oke Sekarang disini saya akan memutarkan audio Untuk long conversation Untuk soal yang pertama Silahkan disimak Kita langsung Coba pahami Dan hanya satu kali putar Ya Pada saat ujian Toful exercise 5 Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Sebenarnya kan pada hari Sabtu Nah tadi di awal dikatakan Bahwa dia mau nonton Sepak bola ya Tapi nonton sepak bolanya Dengan large group of people Berarti dari sini Jawabannya kalau dijawab A Memang sudah benar Tetapi karena ada kata elun Jadi salah ya Kalau ada kata elun Ini tidak tepat Berarti kalau ada kata elun Jawaban yang benar adalah yang Bravo Jadi tidak persis sama Tetapi justru ini yang benar ya Pergi ke acara olahraga Tidak disebutkan spesifik Acara olahraganya apa Sepak bola Memang sepak bola betul Ada di opsi A Tetapi tidak tepat Karena disitu ada kata elun Sedangkan mereka mau berangkatnya Bersama-sama Oke Sekarang kita coba lanjut Untuk menjawab soal nomor 2 Why does the man want to go to the football game? Oke Nah dari sini Adalah mengapa Ya Mengapa Ini saya lengkapi ya Mengapa si laki-laki ingin pergi ke Pertandingan sepak bola Tadi dikatakan bahwa It's the biggest game of the season It's the biggest game of the season Berarti kalau dari sini The biggest game Jadi biasanya kalau kita suka bola nih Pasti ada partai-partai tertentu Yang paling menarik perhatian kita Misalnya suka sama klub A sama klub B Dan itu tidak harus selalu di final Bisa jadi di Perempat Semifinal Seperti itu Maka dari sini jawabannya adalah Karena ini biggest game Berarti lebih tepat jawabannya adalah yang C Ya It's a very important game Oke Nah Kita lanjut ya Sekarang yang number 3 Number 3 Where will they meet on Saturday night Oke Nah Dari sini Kita tahu bahwa Yang ditanyakan Sebelum mereka Nonton ya Sebelum mereka nonton Pertandingan sepak bola Mereka kumpul di mana Tadi Kita terdengar Bahwa mereka mau kumpul dulu ya Untuk makan dulu ya Nah Jawabannya adalah di Cafetaria Oke Karena tidak mungkin ya Kalau Acaranya nonton sepak bola Tetapi kumpulnya di Music Department Atau Drama Department Atau Campus ya Lebih tepat di Cafe Kemudian kita lanjut Soal nomor 4 Kita dengarkan dulu Audio berikut ini What is at the same time As the Music Department's concert Oke Nah Tadi Si laki-laki Mengatakan kepada Si perempuan Bahwa dia bingung ya What is at the same time Music Department Concert Ya Jadi ada yang berbarengan Dengan Kegiatan konser musik Pada hari Minggu Jadi mereka Punya agenda Tadi hari Sabtunya Nonton pertandingan sepak bola Bersama-sama Kemudian si laki-laki Pada hari Minggu Masih punya dua agenda lagi Dia bingung Antara dua acara nih Jadi mau pilih yang mana Karena berbarengan Waktunya Yang pertama Konser Musik Yang kedua Apa kira-kira Kita lihat Kalau A play Itu pertunjukan Pertandingan Tidak ya Karena pertandingan sepak bola Sudah lewat Kemudian Belajar Kelompok ini juga tidak Di cafe ya Cafetaria Dinner In the cafeteria Jelas tidak Karena ini sudah dilakukan Pada hari Sabtu Maka jawaban yang benar Disini adalah Pertunjukan drama So the best answer For question number Four Is A The last question For number five Kita dengarkan audio Berikut ini terlebih dahulu Number five When does the man plan to study Oke Ditanyakan When does the man plan to study Kapan si laki-laki Berencana untuk Belajar Karena di hari Sabtu Tadi dia sudah punya agenda Sabtu malam Nonton pertandingan sepak bola Berarti Saturday night Jelas tidak ya Karena lagi ada kegiatan Yang D Dinner In the cafeteria Juga jelas Tidak mungkin Maka jawabannya tinggal C sama D Kalau Sunday afternoon Tadi dia punya Aktivitas lain nih Yang belum ditentukan Antara konser musik Atau pertunjukan drama Jadi tidak mungkin Ini digunakan Untuk belajar Jadi di ujung Dari percangkapan Tadi dikatakan bahwa Dia mau belajarnya Adalah Maybe next Weekend Oke Alhamdulillah Kita sudah menuntaskan 5 soal pertama Untuk long conversation Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.